Loncar ke TKP, siap! 86! Tidak hanya di siang hari, patroli dilakukan juga pada malam hari. Buna untuk menertitkan dan melihat situasi arus lalu lintas. Seperti pada malam hari ini, kami bersama anggota dari Induk Tol Jagorawi akan melakukan patroli rutin di kawasan Jagorawi. Saat melakukan patroli, kami melihat sebuah mobil yang lampu belakangnya mati. Halo Pak! Bapak? Bisa sebentar Pak. Bapak, tahu ya Pak saya berhentiin ya Pak? Iya. Kenapa Pak? Oh lampu belakang mati ya? Iya. Bapak dari mana mau kemana ini Pak? Saya baru keluar dari Cimugur tadi. Dari Cimugur? Tadi mau gogok Pak. Bapak bisa lihat anak saya. Ini nih, pasti lihat deh bapak. Banyak. Jadi pada putus, saya bisa saja minta tolong orang nyalain, masalah saya bisa pulang aja ke Cimugur Awin. Sebelumnya kalau misalkan Bapak pergi jauh, di-prepare dulu ini Pak. Saya sama sekali nggak lihat, sama sekali. Setahu saya nyala, Pak. Aku minta maaf ini. Bisa lihat surat-surat kelengkapan ya Pak? Iya. Ya, agar tetap aman, kami minta bahwa pengendara ini harus menyalakan lampu hazard sebagai pengganti lampu yang tidak menyala. Mungkin sementara Bapak bisa pakai lampu hazard, kalau misalkan Bapak ini nggak dinyalakan. Bahaya juga Pak buat pengendara lainnya itu. Itu coba mencuri di Cimugur nanti ya? Iya. Bapak bisa mungkin ada mekel nanti ke luar dari ini, bisa langsung. Bisa sampai sekali, saya nggak tahu, benar-benar maaf. Iya. Bapak boleh lanjut, ini jangkau matiin ya Pak ya. Benar maaf Pak. Iya Pak. Terima kasih. Mari, selamat malam. Tidak lama dari situ, kami melihat sebuah mobil pick-up yang bermuatan, namun melaju di lajur yang salah. Bapak ini dari mana mau ke mana Pak? Dari Tasik. Saya lihat simnya Pak. Dari Tasik Pak. Mau ke? Ke Bogor. Mau ke Bogor? Iya, perintah sama bos. Perintah sama bos? Bapak itu kasur. Bapak tahu apa salah Bapak? Jangan. Bapak ini kendaraan muatan. Bapak ini bawa muatan. Nggak semestinya Bapak di lajur ketiga, Pak. Itu Bapak menghambat kendaraan yang lain, Pak. Karena di lajur ketiga ini, kendaraan di atas 60 km. Oh iya. Bapak ngerti ya? Bapak ngerti ya? Seharusnya Bapak kalau punya sim ini, Bapak tahu, Pak. Bapak tahu aturannya. Bapak ini bilang, dia tidak mengerti dengan adanya penggunaan lajur. Hal ini sangat berbahaya, karena akan menghambat kendaraan lainnya. Sebelumnya, Bapak, ini dari tasik ini, di cek dulu nggak, Pak, visi kendaraan ini? Belum. Belum di cek? Iya. Belum di cek? Iya. Bapak lihat, ini botak, Pak. Seandainya di jalan Bapak di lajur ketiga, Bapak bannya pecah, siapa yang mau tanggung jawab, Pak? Jadi semua sekalian, Bapak bawa kan mau diisi, mau diisiin gitu. Mau diisiin apa ini? Kan yang mau diganti gitu banyak gitu. Karena pelanggarannya sudah jelas, kami pun melakukan tindakan berupa penilangan. Di jalan kita suka menetikkan pengendara yang suka melanggar lalu lintas, karena akibatnya bisa jadi seperti ini. Di sini tempat belaka lantas, di mana kendaraan-kendaraan yang kecelakaan, bangkainya akan ditaruh di sini. Di jalan tol ini, hitungan per detik untuk terjadinya kecelakaan. Mobil hitam ini dua hari yang lalu di kilometer 43 terjadi kecelakaan, dan kita sudah bersama Aiptus Marsono yang langsung menanganinya di TKP. Diduga pengemudi mengantuk, kemudian menabrak kendaraan yang ada di depannya, dan tidak diketahui identitasnya. Diberkirakan itu kendaraan truk lebih besar. Jadi mobil ini nabrak belakang mobil truk gitu ya, Pak? Iya. Jadi ini penumpang yang meninggal di tempat? Ini pengemudi, ini penumpang sendal diri. Jadi mereka berdua doang ya, Pak? Berempat. Oh, berempat? Yang dua lagi itu? Boleh kan di dalam, di belakang. Tapi selamat. Tapi dia luka-luka. Dari kejadian ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa bila kondisi kita sedang tidak fit, kita tidak boleh memaksakan untuk tetap kita bertendara.